Intro Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel MVP Entertainment ID Habibah Habibah, emang benar ada kamu diculik? Habibah, aku turut perihati Laham, daripada kamu nganggur, kerja saja jadi pemulung Kebetulan kamu ada gerobak yang nganggur Habibah Kamu disini aja Biar aku yang cari adik kamu Soalnya tadi siang aku ngeliat ada orang yang gerak-geriku mencurigakan Tolong aku kak Pinjemin duit buat aku Emangnya lo mau pinjep uang berapa? Kejepu lima ribu kak Kejepu lima ribu buat ongkos kesana kemarin Sebeda Seaduh, seaham mau diapalkan kak Diam loh Jangan kak, jangan Jangan Kemana lagi sih dek? Sudah tiga jam muter-muter Saya kan mesti pulang Bayangnya ketemu juga engga Kita ke daerah Bekasi aja ya mas Bekasi, jauh amat. Bajai saya mana? Kuat, dong. Bu, tolongin abibimu. Bu, tolongin abibimu. Terima kasih, ya Allah. Akhirnya aku bisa menemukan adiknya Habibah. Untung dia belum dijual. Tapi gimana aku bisa bawa kabur adiknya Habibah, ya? Terima kasih. Tom, gue nunggu sama Noni mau pergi ke bank. Mau ngecek uang yang masuk. Nanti kalau Pak Willy dateng mau ngambil pesanan bayinya, lo kasih aja. Ya, Bu. Dia dah tinggal, ya? Dia lupa itu. Ya, ya. Yuk. Jalan. Kamu tunggu di sini. Perhatikan kalau ada orang. Kakak mau apa? Bagaimana? Gunung dengan hati bunga itu. Itu di sana di Jumera. Kami berada. Saya berhati-hati, Kak. Ya. Minta hati. Kami berada di sini. Kami berada, kita berada. Silahkan Bapak dan Ibu Willy, bayinya, boleh diambil. Wah, anak ini tampan juga ya. Mau kemana? Maksud Bapak? Mama, bagaimana kalau kita ambil juga anak ini? Boleh, Pak. Ganteng juga. Kita damai saja. Anda akan saya kasih uang 4 juta rupiah. Nanti kalau Ibu Dewi datang, Anda bilang aja. Anak ini Anda jual dengan harga 2 juta rupiah. Jadi sisanya bisa Anda ambil. Bagaimana? Boleh, boleh. Kak, aku mau dibawa kemana lagi, Kak? Kamu mau dijual sama Bapak ini? Apa? Pak, aku sama adiknya Habibah mau dibawa kemana? Kamu tenang aja. Jangan takut. Kami pasti akan merawat kamu baik-baik. Kenapa jadi begini? Apa ini semacam petunjuk dari Allah supaya aku membebaskan adiknya Habibah? Aduh, Pak. Bayi ini ngumpol lagi, Pak. Aduh, baju mama basah deh. Sini, Pak. Bersih. Sini, Bu. Biar saya aja yang gendong. Pak, bayi terima kaku. Tolong! 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 Anak jadi curik! Tolong! Bu Dewi, jangan coba-coba menipu saya, Bu. Lu memangnya ada apa, Pak Willy? Hah? Ada apa? Bu Dewi, jangan coba-coba menipu saya, Bu. Ya? Memangnya kenapa, Pak Willy? Selamat siang, Pak. Ada apa ini, Pak? Perempuan penjual anak itulah menipu kami, Pak. Kami sudah keluar uang banyak untuk membeli bayi, tapi... Jadi kalian sedang transaksi jual-beli anak? Baik, kalau begitu ikut kami ke kantor. Bapak ringan. Silahkan. Tidak! 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 Hebat juga lu, Ganteng! Bisa dapetin anak dari si penculik lagi. Tidak! Habibah ada, Kak. Tahu tuh. Belum pulang dari tadi. Eh, tuh, tuh, tuh dia itu. Oh iya! Tuh, tuh, tuh Habibah tuh! Ajis! 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 Kakak seneng banget kamu udah kembali, sayang. Kakak janji akan menjaga kamu. Kakak juga mau cari kerja. Kakak mau ngumpulin uang banyak buat kamu. Setelah Kakak bisa ngajak kamu jalan-jalan kamu. Beli baju. Beli mainan. Kakak pengen nyenengin kamu. Eh, Habibah. Lu pasti lupa. Lu nggak ngucapin terima kasih sama si Ganteng ini. Kan dia yang udah ngebebasin adek lu. Habibih, terima kasih ya. Kamu udah menyelamatin Ajis. Ya, kan dulu kamu juga pernah menyelamatin aku. Waktu pertama kali aku dateng ke Jakarta. Terus aku hampir mati kelaparan. Tapi kebaikan kamu lebih dari yang udah aku kasih sama kamu. Aku nggak bakal ngupain semuanya, Habibih. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu, Habibah. Aku tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Allah. Waduh, Habibah. Hari udah terlalu malam. Aku mesti cepet-cepet pulang. Soalnya dari kemarin aku nggak sempet pamitan sama orang tua angkatku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hai, Habibih. Abis, kamu jangan pergi lagi ya, sayang. Assalamualaikum. Habibi. Maaf, Pak. Habis pulang sekolah kemarin, aku pergi gak pamit dulu sama Bapak. Kamu tuh sebenernya kemana aja sih? Kamu gak tau kalau Bapak itu cemas mikirin kamu. Sampai-sampai Bapak itu manggil polisi untuk mencari kamu. Aku habis dari rumah kontrakan Habibah, Pak. Apa? Kamu ke tempatnya Habibah lagi? Iya, Pak. Tuan, Habib ini, Tuan. Habis ngebebasin adiknya Habibah dari tangan penculik. Hebat, kan, Tuan? Yaudah lah. Sekarang kamu ganti baju mandi, terus nanti gabung makan di sini, ya? Iya, Pak. Pak, kemarin aku sama Habibah ngobrol panjang lebar. Aku sama Habibah yakin bapaknya itu ditahan gara-gara dijebak temen deketnya, Pak. Habibi. Jadi, kamu menyangka bapak yang menjebak ayahnya si Habibah itu? Hah? Kenapa kamu di baju? Tuan, Tuan. Aku sama Habibah gak berwaksud menuduhkan, Pak. Justru aku cuma mau nanya sama bapak. Kira-kira siapa temen deket ayahnya Habibah, Pak. Kalau ada, aku sama Habibah mau menemuinya, Pak. Kamu pasti bisa ngerti. Kenapa sampai bapak berbuat seperti itu, ya? Iya, Kak. Tadi Kak Ani juga dibentak sama bapak. Iya, iya. Sekarang kamu mandi, terus makan di sini, ya? Iya, Cik. Ayo, ayo. Kenapa, Kak? Enggak, kau kenapa-kenapa? Gimana, Dek? Udah banyak yang ngantri, nih. Maaf, Pak. Saya gak jadi beli semuanya. Saya cuma ambil susu sama pemainan baik aja. Uangnya kurang, Pak. Ya, Kak. Aku kan di rumah gak punya mainan sama sekali. Jal, besok kita jual pakaian-pakaian ini ke tukang lak. Kita pasti dapat uang yang banyak. Iya, Kak. Dari mana kamu dapat pakai segini banyak? Lahap, Jal. Ini hasil kerja keras saya dan kalahal, Bu. Jadi kamu mencuri? Iya, Bu. Kenapa? Apa ibu mau melarang saya lagi? Astagfirullahaladzim. Saya sekarang tidak bingung lagi. Bagaimana mencari uang di kota Jakarta? Iya, Bu. Sekali sikat. Kita bisa dapat banyak uang. Betul. Sudah, ibu jangan sedih. Nih, mau kena untuk ibu. Rumah yang masih baru, Bu. Daripada mau kena ibu yang lama sudah banyak tambalan, Bu. Tapi ibu ingat, setiap sehabis sholat, ibu doakan saya dan kalahal, supaya tidak tetangkap warga, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Gusti. Ibu tidak mau. Ibu, jangan lakar. 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 barriers. Tidak! Tidak! Aziza, kamu jangan cemburu terus dong. Kakak janji, besok-besok kalau kakak punya uang, kakak pasti beliin boneka yang lebih bagus dari tadi. Aku lapar, kak. Iya, ini kakak baru memasak nasi. Aduh, kakak lupa beli beras lagi. Aziza, maafin kakak ya. Mungkin karena kakak terlalu kepengen nyeningin Ajis, jadi kakak lupa. Terima kasih ya, Pak. Eh, Habibah, ngapain lo bungang di situ? Mau beli obat nyamuk bakar lagi ya? Enggak, Bu. Terus, ngapain lo dagangin warung gue? Bu, beberapa hari yang lalu, ibu kan pernah nawarin saya untuk ngutang, terus bayarnya minggu depan. Oh, jadi sekarang lo mau ngutang obat nyamuk bakar, terus bayarnya minggu depan gitu? Enggak, Bu, enggak. Gue jadi bingung. Saya mau ngutang beras lima liter, minyak tanah, kecap sama kerupuk, Bu. Hah? Banyak bener? Apa lo bisa bayar? Yah, kering. Berarti enggak ada minyaknya. Kak, mana beras sama minyaknya, Kak? Enggak ada, Aziza. Itu yang kakak bawa? Apa? Ya, jadi malam ini kita cuma makan kerupuk, Kak, nggak makan nasi. Habis sama ibu warung. Kakak cuma dibolehin ngutang kerupuk doa, Kak, Jisa. Now, kundi. Sogtosang, like, kami ter уст Abu, kato. Sub indo by broth3rmax